Hai guys balik lagi di YouTube channel aku kalian apa kabar mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku salam kenal dulu ya aku Clara jadi hari ini aku bakal nyeritain satu film yang menarik banget nih guys judulnya barely little film ini bakal nyeritain sebuah sekolah yang murid-muridnya dilatih untuk nantinya jadi agen rahasia mereka dilatih dari kecil supaya jadi jagoan supaya nantinya bisa ngelawan bahkan menghabisi musuh yang ditargetin jadi ya murid-muridnya bisa dibilang sih ini the real bocil-bocil kematian ya guys ya Oh ya aku tuh juga baru upload film tentang sekolah tapi sekolahnya untuk zombie itu seru juga guys aku bakal taro linknya dibawah nanti abis tonton yang ini kalian tonton yang itu juga ya ya daripada penasaran aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga kontennya jadi guys ternyata ada sebuah sekolah rahasia yang ngumpulin anak-anak yatim piatu yang udah nggak punya keluarga dan ternyata mereka dilatih dari kecil untuk nantinya jadi agen rahasia sekolah ini dibangun sama pemerintah tapi nggak ada setupun masyarakat yang tahu bahkan bocil-bocil ini juga nggak punya nama mereka dipanggil berdasarkan urutan angka setiap hari mereka harus belajar bela diri nembak target bahkan sampai harus bisa nyetir mobil balap dong nih pokoknya semua hal dipelajarin supaya bocil-bocil ini nantinya bisa jadi agen rahasia yang sempurna mereka dilatih supaya kuat nggak berperasaan makanya dicontohin dengan ngancurin boneka kan eh ada satu bocil nih ya yang malah main gendong-gendong bonekanya pelatihnya langsung marah bonekanya dihancurin bocil itu namanya agen 83 walau hatinya lembut hello kitty tapi justru dia paling jagoan guys di kelasnya siapapun lawannya bisa diakalahin makanya pas usianya 17 tahun dia jadi agen pertama yang ditugasin keluar markas walau baru pertama kali dengan mudah si agen 83 berhasil nyelesain misinya sejak itu dia jadi sering ditugasin buat nanganin kasus di berbagai negara kan nah cewek ini kan selama 17 tahun diem terkurung di sekolah doang dia baru pernah nih ngeliat kehidupan dunia luar dia jadi penasaran apalagi pas ngeliat anak-anak remaja seumurannya pada ngadain pesta kok keliatan seru gara-gara itu tiap waktu istirahat diem-diem si agen 83 jadi suka nontonin film-film kehidupan remaja yang bener-bener beda sama kehidupannya sehari-hari suatu hari di kelas pelatihnya ngasih tahu kalau ada burunan negara yang orangnya sangat berbahaya si pelatih mau nugasin agen 83 lagi buat ngejalanin misi ini eh tapi dianya malah lagi asik baca majalah remaja udah gitu cewek rambut merah ini nih yang biasa dipanggil agen 84 juga langsung protes dia sebel karena si pelatih kok selalu ngasih kesempatan untuk si agen 83 mulu jadi ternyata dari kecil agen 83 dan 84 ini memang saingan guys singkat cerita mereka mulai ngejalanin misi dan agen 83 berhasil ngelinep masuk ke markas musuh dengan mudah burunan yang diincir berhasil ditangkep eh tapi nggak disangka cewek pirang burunan ini langsung nembak si agen 83 sampai jatuh beruntung sebenernya agen 83 ini nggak kenapa-napa guys dia masih hidup nah tapi dia jadi kepikiran buat kabur sebenernya dia udah lelah ya jadi agen rahasia dia penasaran sama kehidupan remaja normal ya udah dia akhirnya matiin aja alat pelacaknya supaya si pelatih dan rekan-rekannya miranya ya dia udah meninggal sekarang agen 83 ini bebaskan untungnya karena pinter dan terlatih dia langsung aja nih ngubah namanya jadi Megan dia daftar beasiswa sekolah dan nyari keluarga angkat yang bisa nampung dia selama sekolah nanti agen 83 atau yang sekarang kita sebut Megan akhirnya pergi keluar negeri guys dia mulai hidup barunya begitu sampe Megan disambutkan nih sama keluarga angkatnya seorang ibu dengan dua anak tapi anak pertamanya nih yang namanya Liz kayaknya nggak suka sama Megan ya tapi ya udah lah ya Megan mau fokus aja ngejalanin hidup bahagia kayak remaja-remaja yang ditontonin di film hari pertama di sekolah Megan udah dandan heboh kayak di film eh tapi penampilannya terlalu berlebihan kan dia diketawain dibilang aneh walau sebenernya nggak suka Liz nggak tega juga ngeliat saat Megan digangguin Liz minjemin Megan baju ganti tapi tetep aja dia bilang di sekolah mereka harus pura-pura nggak kenal setelahnya kepala sekolah ngenalin Megan ke semua murid eh Megan malah disorak-sorakin sampai tiba-tiba muncul satu cowok nih vokalis band yang populer banget di sekolah itu yang berhasil ngalihin perhatian dan orang-orang di aula itu jadi nggak nyorakin Megan lagi mereka langsung fokus terus sama penampilan musik cowok populer itu Megan kayaknya jatuh cinta pada pandangan pertama nih cowok itu udah kayak yang di film-film nah lanjut ya di kelas Megan kenalan nih sama cowok lain yang namanya Roger walau baru kenal mereka berdua langsung akrab bahkan Roger juga keliatannya tertarik nih sama Megan ya tapi Megannya udah suka duluan sama cowok band tadi yang namanya Cash saking naksirnya Megan sampai nekat nyelinep ke ruang guru dia pakai kemampuannya yang biasa jadi agen rahasia buat ngotak-ngatik komputer dia tuh pengen satu kelompok sama Cash berhasil besoknya Megan jadi sekelompok sama Cash kan nih tapi cewek-cewek lain jadi pada sirik makanya si Megan di jebak dibilangnya disuruh ikut audisi buat jadi tim cheerleader padahal aslinya dia disuruh jadi badut maskot sekolah supaya nanti bisa dikerjain bareng-bareng nah pas lagi tampil tiba-tiba aja muncul tiga orang yang penampilannya mencurigakan mereka ngedeket ke arah Megan dan berusaha nyaret Megan keluar lapangan Megan curiga jangan-jangan ini kelompok agen rahasianya yang udah tahu keberadaannya kan makanya tiga pria itu langsung dia lawan eh padahal itu tuh cuma temen-temen sekolahnya yang memang lagi ngerjain Megan dan temen-temennya juga pada ngerekamin kejadian itu kan setelahnya Megan jadi kesel banget kok kehidupan SMA yang dia jalanin gak seindah yang di film-film ya emang gitu kan ya untungnya Megan punya ibu angkat yang baik dan perhatian yang berusaha ngehibur Megan supaya tetep semangat eh besokannya video Megan yang kemarin ternyata di upload ke internet dan jadi viral dimana-mana soalnya keliatan kalau Megan ini jagoan kan jago bela diri Megan panik karena kalau ketahuan keberadaannya bisa ketahuan kan sama sekolah agen rahasianya eh tapi Megan langsung gagal fokus karena cowok idamannya nih si Cash jadi tertarik sama Megan yang unik bahkan dia diajak pergi bareng ke pesta Megan makin bucin sementara Roger nih yang sebenernya naksir Megan jadi patah hati eh besoknya bener aja karena videonya viral Megan akhirnya ditangkep sama pelatih sekolah agen rahasianya disitu Megan diintrogasi nih kenapa dia kabur Megan jujur ngejelasin kalau dia cuma pengen hidup normal kayak remaja-remaja seumurannya kan si pelatih awalnya gak percaya sampai akhirnya Megan mulai nangis disitu si pelatih bingung Megan agen rahasia terkuat di sekolahnya kok jadi lemah gini Megan disuruh balik dia harus kembali jadi agen rahasia dan nyelesaikan semuanya ini dalam dua hari Megan akhirnya dibiarin pulang dulu nih ke rumah keluarga angkatnya nah besoknya di sekolah seperti biasa Megan ngobrol-ngobrol sama Roger yang baik banget kan nih sama dia dan Megan ngasih tau Roger kalau nanti malem bakal ada pesta seru Roger disuruh dateng juga eh malam harinya di pesta Megan malah ketemu sama agen 8-4 yang selalu jadi saingannya dulu si agen 8-4 kayaknya diutus buat ngawasin dia udah gitu si Roger kan dateng nih ke pesta itu eh Megannya malah bucin kan sama cash hati Roger makin hancur-curcur keesokan harinya ternyata si pelatih nyamar jadi supir bis sekolah dong nih dia masih nyuruh Megan segera balik ke markas karena musuh mereka yang paling berbahaya cewek pirang buronan waktu itu berhasil kabur bahkan bisa aja ngincer Megan kan tapi si Megannya kayak gak peduli eh bener aja nih ya pas si Megan lagi di mobil bareng Liz mereka diserang musuh Liz bingung dong ini ada apaan mau gak mau Megan akhirnya jujur tentang masa lalunya dia akhirnya cerita kalau dia tuh dulunya agen rahasia yang kabur mereka akhirnya masuk ke tempat pembuangan rongsokan mobil dan berhasil lolos dari si penyerang kan pas dicek si penyerang itu udah nilang Megan yang terlatih tapi tau kalau itu perbuatan si agen 8-4 karena kecium dari aroma parfumnya karena penyerangan tadi Liz jadi harus dirawat di rumah sakit Megan langsung nelfon si pelatih dia gak mau keluarga angkatnya ikut terlibat dan jadi tersakiti kan nah tapi si pelatih bilang kalau agen 8-4 tuh bukan dia yang ngirim justru agen 8-4 tuh ngilang juga si pelatih gak tau jadi ternyata si agen 8-4 berhianat guys dia yang bantuin musuh yang mereka tangkep itu jadi bisa kabur Megan jadi khawatir dia gak mau keluarga angkatnya ikut ada dalam bahaya kan makanya dia mutusin mau pergi aja mau balik lagi ke markas eh Liz langsung nyegah ternyata walau awalnya gak suka sama Megan sekarang dia udah mulai nerima Megan jadi bagian dari keluarganya makanya Liz gak mau Megan pergi dan kalau ada masalah mereka harus ngadepin bareng-bareng sebagai keluarga udah gitu di rumah adiknya Liz juga ngebuat lukisan keluarga gitu kan Megan jadi terharu dia makin gak mau ninggalin keluarga barunya ini apalagi Megan dan Liz juga makin akrab Megan seneng banget kan punya saudara udah gitu bentar lagi bakal ada pesta sekolah mereka mau seneng-seneng dulu deh gak mau pusing mikirin kehidupan agen rahasia singkat cerita hari pesta sekolah akhirnya tiba guys Megan dan Liz pergi bareng ayangnya masing-masing kan nah tapi di pesta itu Megan mulai sadar walau cash ini ganteng, populer kayak tokoh utama di film-film dia dan cash tapi selalu gak nyambung guys dan cash tuh kayaknya cuma mau pansos aja karena Megan kemarin sempet viral kan Megan juga jadi sadar kalau sebenernya dia tuh selalu nyaman kalau ada di deket Roger bukan cash Megan akhirnya ngeberaniin diri buat nyamperin Roger dan nyatain perasaan yang sebenernya dia rasain eh tiba-tiba si agen 84 muncul lagi dan dalam sekejap situasi pesta itu langsung kacau Megan dan agen 84 saling serang disitu agen 84 bener-bener barbar seolah ngelampiasin emosinya selama ini karena dia selalu iri dan nganggep Megan ini saingan terberatnya kan karena terus-terusan diserang Megan berusaha sembunyi aja kan nih hampir aja ketahuan untung Liz dateng ngebantu dan agen 84 berhasil dikalahin di sisi lain musuh yang jahat si rambut pirang ternyata udah berhasil ngepuh rumah keluarga barunya Megan Megan ternyata diminta gabung sama timnya si pirang jahat ini soalnya dia tau Megan ini jagoan banget kan Megan bener-bener terpojok apalagi keluarga barunya ini juga terancam kan sampai tiba-tiba ternyata si pelati dan pasukannya dateng mereka nangkep si penjahat dan ngelindungin keluarga Megan si pelati sebenernya sayang banget sama Megan dia berharap Megan bisa tetap ngejalanin tugas sebagai agen rahasia Megan bersedia tapi syaratnya dia pengen juga ngejalanin hidup normal dan bisa tinggal bareng keluarganya Liz nah Megan juga ngejar Roger kisah cinta mereka akhirnya romantis deh kayak di film Megan bener-bener ngerasa bahagia dengan kehidupannya yang sekarang ya itu tadi ceritanya gimana guys seru gak nih? kalo kalian cita-citanya mau jadi apa? ada yang mau jadi agen rahasia juga gak? nah kalo kalian terhibur nih sama videonya bantu aku ya dengan like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys selalu komen juga di bawah kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku jaga kesehatan kalian selalu and I'll see you guys on my next video bye 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 Selamat menikmati